Intro Ajaran saya Siti Jenar dan kejawen dalam memandang ketuhanan, dosa dan pahala Saya Siti Jenar atau lemah abang dalam mengenal Tuhan Ajaran Siti Jenar memahami Tuhan sebagai ruh yang tertinggi Ruh maulana yang utama Yang mulia, yang sakti Yang suci tanpa kekurangan Itulah yang widi Ruh maulana yang tinggi dan suci menjelma menjadi diri manusia Yang widi itu dimana-mana Tidak di langit, tidak di bumi, tidak di utara atau selatan Manusia tidak akan menemukan biarpun keliling dunia Ruh maulana ada dalam diri manusia Karena ruh manusia sebagai penjelmaan ruh maulana Sebagaimana dirinya yang sama-sama menggunakan hidup ini dengan indera Jasad yang akan kembali pada asalnya Busuk, kotor, hancur, dan tanah Jika manusia itu mati, ruhnya kembali bersatu ke asalnya Yaitu ruh maulana yang bebas dari segala penderitaan Lebih lanjut, saya Siti Jenar mengungkapkan sifat-sifat hakikat ruh manusia adalah Ruh diri manusia yang tidak berubah, tidak berawal, tidak berakhir, tidak bermula, ruh tidak lupa dan tidak tidur Yang tidak terikat dengan rangsangan indera yang meliputi jasad manusia Saya Siti Jenar mengaku bahwa Aku adalah Allah Allah adalah aku Lihatlah Allah ada dalam diriku Aku dalam diri Allah Pengakuan Siti Jenar bukan bermaksud mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan Allah Sang pencipta ajali abadi Melainkan kesadarannya tetap teguh sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan Siti Jenar merasa bahwa dirinya bersatu dengan ruh Tuhan Memang ada persamaan antara ruh manusia dengan ruh Tuhan atau zat Keduanya bersatu di dalam diri manusia Persatuan antara ruh Tuhan dengan ruh manusia terbatas pada persatuan manusia dengannya Persatuannya merupakan persatuan zat sifat Ruh bersatu dengan zat sifat Tuhan dalam gelombang energi dan frekuensi yang sama Inilah prinsip kemanunggalan dalam ajaran tentang manunggaling kaulogusti atau jumbuhing kaulogusti Bersatunya dua menjadi satu Atau witunggal Diumpamakan wijiwonten salbetingwit Pandangan syekh lemah abang tentang manusia Dalam memandang hakikat manusia Seh Siti Jenar membedakan antara jiwa dan akal Jiwa merupakan suara hati nurani manusia yang merupakan ungkapan dari zat Tuhan Maka hati nurani manusia harus ditaati dan dituruti perintahnya Jiwa merupakan kehendak Tuhan Juga merupakan penjelmaan dari yang widi atau Tuhan di dalam jiwa Sehingga raga dianggap sebagai wajah yang widi Jiwa yang berasal dari Tuhan itu mempunyai sifat zat Tuhan yakni kekal Sesudah manusia raganya mati maka lepaslah jiwa dari belenggu raganya Demikian pula Akal merupakan kehendak Tetapi angan-angan dan ingatan yang kebenarannya tidak sepenuhnya dapat dipercaya Karena selalu berubah-ubah Menurut Sabdo Langit perbedaan karakter jiwa dan akal yang bertolak belakang dalam pandangan Seh Siti Jenar Disuapkan oleh adanya garis demokrasi yang menjadi pemisah antara sifat hakikat jiwa dan akal budi Jiwa terletak di luar nafsu Sementara akal budi letaknya berada di dalam nafsu Mengenai perbedaan jiwa dan akal dalam riwayat Saloka Jati diungkapkan bahwa akal budi umpama kodok Kinemulan ing lemu atau wit ceruning wiji Atau pohon ada di dalam biji Sedangkan jiwa umpama kodok Angemuling ing leng Atau wici ceruning wit Atau biji ada di dalam pohon Bagi Seh Siti Jenar Proses timbulnya pengetahuan datang secara bersamaan dengan munculnya kesadaran subjek terhadap objek Maka pengetahuan mengenai kebenaran Tuhan akan diperoleh seseorang bersama dengan penyadaran diri orang itu Jika ingin mengetahui Tuhanmu Ketahuilah terlebih dahulu dirimu sendiri Saya lemah abang percaya bahwa kebenaran yang diperoleh dari hal-hal di atas ilmu pengetahuan Mengenai wahyu dan Tuhan bersifat intuitif Kemampuan intuitif ini ada bersama dengan munculnya kesadaran dalam diri seseorang Pandangan Seh Siti Jenar tentang kehidupan dunia Pandangan Seh Siti Jenar tentang dunia adalah bahwa hidup di dunia ini sesungguhnya adalah mati Dikatakan demikian karena hidup di dunia ini ada surga dan neraka Yang tidak bisa ditolak oleh manusia Manusia yang mendapatkan surga mereka akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kesenangan Sebaliknya rasa bingung, halut, muak, risih, menderita itu termasuk neraka Jika manusia hidup mulia, sehat, cukup pangan, sandang, papan, maka ia dalam surga Tetapi kesenangan atau surga di dunia ini bersifat sementara atau sekejap saja Karena betapapun juga manusia dan sarana kehidupannya pasti akan menemui kehancuran Seh Siti Jenar mengumpamakan bahwa manusia hidup ini sesungguhnya mayat yang gentayangan untuk mencari pangan pakaian Dan papan serta mengejar kekayaan yang dapat menyenangkan jasmani Manusia bergembira atas apa yang ia raih Ia memuaskan dan menyenangkan jiwanya Padahal ia tidak sadar bahwa semua kesenangan itu akan binasa Namun begitu manusia suka sombong dan bangga atas kepemilikan kekayaan Tetapi tidak menyadari bahwa dirinya adalah bangkai Manusia justru merasa dirinya mulia dan bahagia Karena manusia tidak menyadari bahwa harta bendanya merupakan penggoda manusia yang menyebabkan keterikatannya pada dunia ini Jika manusia tidak menyadari itu semua Hidup ini sesungguhnya derita Pandangan seperti itu menjadikan sikap dan pandangan Siti Jenar menjadi ekstrim dalam memandang kehidupan dunia Hidup di dunia ini adalah mati Tempat baik dan buruk Sakit dan sehat Mucur dan celaka Bahagia dan sempurna Surga dan neraka Semua bercampur aduk menjadi satu Dengan adanya peraturan maka manusia menjadi terbebani sejak lahir hingga mati Maka Siti Jenar sangat menekankan pada upaya manusia untuk hidup yang abadi Agar tahan mengalami hidup di dunia ini Siti Jenar kemudian mengajarkan bagaimana mencari kemoksaan Yakni mati sempurna beserta raganya lenyap masuk dalam ruh Atau warongko manjing curigo Hidup ini mati Karena mati itu hidup yang sesungguhnya Karena manusia bebas dari segala beban dan derita Karena hidup sesudah kematian adalah hidup yang sejati dan abadi Siti Jenar mengkritik ulama dan para santrinya Alasan yang mendasari mengapa Siti Jenar mengkritik habis-habisan para ulama Dan santrinya karena dalam kacamata seh Siti Mereka hanya berkutat dalam amalan syariat Atau sembah raga Padahal masih banyak tugas manusia yang lebih utama harus dilakukan Untuk mencapai tataran kemuliaan yang sejati Dogma-dogma dan ketakutan neraka serta bujuk raya surga justru membelenggu raga Akal budi dan jiwa manusia Maka manusia menjadi terkungkung rutinitas selalu lupakan tugas-tugas beratnya Manusia demikian menjadi gagal dalam upaya menemukan Tuhannya Kritik Syekh Lemah Abang atas konsep surga neraka Konsep surga neraka dalam ajaran Syekh Siti Jenar berbeda sekali dengan apa yang diajarkan oleh para ulama Menurut Syekh Siti Jenar Surga dan neraka adalah dalam hidup ini Sementara para ulama mengajarkan surga dan neraka merupakan balasan yang diberikan kepada Dan manusia atas amalnya yang bakal diterima kelak sesudah kematian atau akhirat Menurut Syekh Siti Jenar Tuhan di masjid di dalamnya terdapat Tuhan yang bohong Para ulama yang telah menyesatkan manusia dengan menipu mereka jungkir balik lima kali Pagi, siang, sore, malam hanya untuk memohon-mohon imbalan surga kelak Sehingga orang yang banyak tergiur oleh omongan palsunya dan orang menjadi gelisah tak enak ketika terlambat mengerjakan sholat Orang seperti itu sungguh bodoh dan tak tahu diri Jikalau pun seseorang menyadari bahwa sholat itu dilakukan karena merupakan kebutuhan diri manusia sendiri untuk menyembah Tuhannya Manusia ternyata tidak menyadari keserakahannya Dengan minta-minta imbalan atau hadiah surga Orang-orang telah terbius oleh para ulama Sehingga mereka suka bersikir dan disibukkan oleh kegiatan menghitung-hitung pahalanya tiap hari Sebaliknya lupa bahwa secatinya kebaikan itu harus diimplementasikan kepada sesama Atau Habluminanas Lebih lanjut, saya Siti Jenar menuduh para ulama dan murid mereka sebagai orang dungu dan dangkal ilmu Karena menafsirkan surga sebagai balasan yang nanti diterima di akhirat Penafsiran demikian adalah penafsiran yang sangat sempit Hidup para ulama adalah hidup asal hidup Tidak mengerti hakikat tetapi jika disuruh mati mereka menolak mentah-mentah Surga dan neraka letaknya pada manusia masing-masing Orang berkelimang harta hidupnya merasa selalu terancam oleh para pesaing bisnisnya Tidur tak nyenyak, makan tak enak, jalan pun kelisah, itulah neraka Sebaliknya seorang petani di lereng gunung terpencil Hasil bercocok tanam cukup untuk makan sekeluarga Menempat di rumah kecil yang tenang Tiap sore dapat duduk bersantai di halaman rumah sambil memandang hamparan sawah hijau menghampar Hatinya sesejuk udaranya, tenang jiwanya, itulah surga Kehidupan ini telah memberi manusia mana surga, mana neraka Saya Siti Jenar memandang alam semesta sebagai makrokosmos dan mikrokosmos atau manusia Sekurangnya kedua hal ini merupakan barang baru ciptaan Tuhan Yang sama-sama akan mengalami kerusakan Tidak kekal dan tidak abadi Manusia terdiri atas jiwa dan raga yang intinya ialah jiwa sebagai penjelmaan zat Tuhan Sedangkan raga adalah bentuk luar dari jiwa yang dilengkapi panca indera Sebagai organ tubuh seperti daging, otot, darah, dan tulang Semua aspek keragaan atau ketubuhan adalah barang pinjaman yang suatu saat Setelah manusia terlepas dari kematian di dunia ini Akan kembali berubah asalnya yaitu unsur bumi atau tanah Selma abang mengatakan bahwa Bukan kehendak angan-angan Bukan ingatan, pikiran, atau niat Hawa nafsu pun bukan Bukan pula kekosongan atau kehampaan Penampilanku sebagai mayat baru Andai menjadi gusti jasatku dapat busuk bercampur debu Nafasku berempus di segala penjuru dunia Tanah, api, air Kembali sebagai asalnya Yaitu kembali menjadi baru Bumi, langit, dan sebagainya adalah kepunyaan seluruh manusia Manusialah yang memberi nama Kesimpulannya adalah pandangan Seh lemah abang tentang terlepasnya manusia dari belenggu alam kematian Yakni hidup di alam dunia ini Berawal dari konsepnya tentang ketuhanan Manusia dan alam Manusia adalah jelmaan zat Tuhan Hubungan jiwa dari Tuhan dan raga Berakhir sesudah manusia menemui ajal atau kematian duniawi Sesudah itu manusia bisa menunggal dengan Tuhan dalam keabadian Pada saat itu semua bentuk badan wadak atau jasat Atau kebutuhan jasmania ditinggal karena jasat merupakan barang baru Atau hawadis yang dikenai kerusakan Dan semacam barang pinjaman yang harus dikembalikan kepada yang punya Yaitu Tuhan sendiri Terlepas dari ajaran Seth Siti Jenar yang sangat ekstrim Memandang dunia sebagai bentuk penderitaan total yang harus segera ditinggalkan Rupanya terinspirasi oleh ajaran seorang sufi dari Baghdad Hussein Ibn Al-Halaj Yang menolak segala kehidupan dunia Hal ini berbeda dengan konsep Islam secara umum Yang memandang hidup di dunia ini sebagai halifah Tuhan Pandangan kejauhan tentang makna hidup manusia dunia Ditampilkan secara rinci, realistis, logis dan mengena di dalam hati nurani Bahwa hidup ini diumpamakan hanya sekedar mampir ngombe Mampir minum, hidup dalam waktu sekejap Dibanding kelak hidup di alam keabadian setelah raga ini mati Tetapi tugas manusia sungguh berat Karena jasad adalah pinjaman Tuhan Tuhan meminjamkan raga kepada ruh Tetapi ruh harus mempertanggungjawabkan barang pinjamannya itu Pada awalnya Tuhan yang mahasuci meminjamkan jasad kepada ruh dalam keadaan suci Apabila waktu kontrak peminjaman sudah habis Maka ruh diminta tanggungjawabnya Ruh harus mengembalikan jasad pinjamannya dalam keadaan yang suci seperti semula Ruh dengan jasadnya diizinkan Tuhan turun ke bumi Tetapi dibebani tugas yakni menjaga barang pinjaman tersebut Agar dalam kondisi baik dan suci Setelah kembali kepada pemiliknya Yakni gusti ingkang akaryo jagad Ruh dan jasad menyatu dalam wujud yang dinamakan manusia Tempat untuk mengekspresikan dan mengartikulasikan diri manusia adalah Tempat pinjaman Tuhan juga yang dinamakan bumi Berikut segala macam isinya Atau mercapada Karena bumi bersifat pinjaman Tuhan Maka bumi juga bersifat tidak kekal Betapa maha pemurahnya Tuhan itu Bersedia meminjamkan jasad Berikut tempat tinggal dan segala isinya menjadi fasilitas manusia boleh digunakan secara gratis Tuhan hanya menuntut tanggungjawab manusia saja Agar supaya menjaga semua barang pinjaman Tuhan tersebut Serta manusia diperbolehkan memanfaatkan semua Semua fasilitas yang Tuhan sediakan dengan cara Tidak merusak barang pinjaman dan semua fasilitasnya Itulah tanggungjawab manusia yang sesungguhnya Hidup di dunia ini Yaitu menjaga barang titipan atau pinjaman Serta boleh memanfaatkan semua fasilitas yang disediakan Tuhan untuk manusia dengan tanpa merusak Dan tentu saja Menjaganya agar tetap utuh Tidak rusak Dan kembali seperti semula dalam keadaan suci Itulah perjanjian gaib antara Tuhan dengan manusia makhluknya Untuk menjaga klausul perjanjian tetap dapat terlaksana Maka Tuhan membuat rumus atau aturan main Yang harus dilaksanakan oleh pihak peminjam yakni manusia Rumus Tuhan ini yang disebut pula sebagai kodrat Tuhan berbentuk hukum sebab akibat Pengingkaran atas isi atau klausul kontrak tersebut berupa akibat sebagai konsekuensi logisnya Misalnya keburukan akan berbuah keburukan Kebaikan akan berbuah kebaikan pula Barang siapa menanam maka akan menuai Perbuatan suka memudahkan akan berbuah sering dimudahkan Suka mempersulit akan berbuah sering dipersulit Konsep kejawen tentang pahala dan dosa Dan pandangan kejawen tentang kebaikan dan keburukan Ajaran kejawen tidak pernah menganjurkan seseorang menghitung-hitung pahala dalam setia beribadah Bagi kejawen motivasi beribadah atau melakukan perbuatan baik kepada sesama bukan karena tergiur surga Demikian pula dalam melaksanakan sembahyang manembah kepada Tuhan yang mahasuci Bukan karena takut neraka dan tergiur iming-iming surga Kejawen memiliki tingkat kesadaran bahwa kebaikan-kebaikan yang dilakukan seseorang kepada sesama Bukan atas alasan ketakutan dan intimidasi dosa neraka Melainkan kesadaran kosmik bahwa setiap perbuatan baik kepada sesama merupakan sikap adil dan baik pada diri sendiri Kebaikan kita pada sesama adalah kebutuhan diri kita sendiri Kebaikan akan berbuah kebaikan Karena setiap kebaikan yang kita lakukan pada sesama akan kembali untuk diri kita sendiri Bahkan satu kebaikan akan kembali pada diri kita secara berlipat Demikian juga sebaliknya Setiap kejahatan akan berbuah kejahatan pula Kita suka mempersulit orang lain Maka dalam urusan-urusan kita akan sering menemukan kesulitan Kita gemar menolong dan membantu sesama Maka hidup kita akan selalu mendapatkan kemudahan Menurut pandan kejawen kebiasaan mengharap dan menghitung pahala terhadap setiap perbuatan baik Hanya akan membuat keikhlasan seseorang menjadi tidak sempurna Kebiasaan itu juga mencerminkan sikap yang serakah Lancang, picik dan tidak tahu diri Karena menyembah Tuhan adalah kebutuhan manusia Bukan kebutuhan Tuhan Mengapa seseorang masih juga mengharap-harap pahala dalam memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri Dapat dibayangkan Jika kita menjadi mahasiswa Maka butuh bimbingan dalam menyusun skripsi dari dosen pembimbing Maka betapa lancang, serakah dan tak tahu diri jika kita masih berharap-harap supaya dosen pembimbing tersebut bersedia memberikan uang kepada kita sebagai upah Dapat diumpamakan pula misalnya kita mengharap-harap upah dari seseorang yang bersedia menolong kita Ajaran kejauhan memandang bahwa seseorang yang menyembah Tuhan dengan tanpa pengharapan Akan mendapat pahala atau surga dan bukan atas alasan takut dosa atau neraka Adalah sebuah bentuk kemuliaan hidup yang sejati Sebaliknya menyembah Tuhan Berangka dari kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ini selalu berhutang kenikmatan dan anugrah dari Tuhan Dalam satu detik seseorang akan kesulitan mengucapkan satu kalimat syukur Padahal dalam sedetik itu manusia adanya telah berhutang puluhan atau bahkan ratusan kenikmatan dan anugrah dari Tuhan Maka seseorang menjadi tidak etis, lancang dan tak tahu diri Jika dalam bersembahyang pun manusia masih menjadikannya sebagai sarana memohon sesuatu kepada Tuhan Tuhan tempat meminta Tetapi manusialah yang tak tahu diri tiada habisnya meminta-minta Dalam sikap demikian ketenangan dan kebahagiaan hidup yang sejati akan sangat sulit didapatkan Sembayang tidak lain sebagai cara mengungkapkan rasa berterima kasih kepada Tuhan Namun demikian Ajaran kejawen memandang bahwa rasa syukur kepada Tuhan melalui sembahyang atau ucapan saja tidaklah cukup Tetapi lebih utama harus diartikulasikan dan diimplementasikan ke dalam bentuk tindakan Atau perbuatan baik kepada sesama dalam kehidupan sehari-harinya Jika Tuhan memberikan kesehatan kepada seseorang Maka sebagai wujud rasa syukur seseorang itu harus membantu dan menolong orang lain yang sedang sakit atau menderita Itulah pandangan yang menjadi dasar kejawen Bahwa menyembah Tuhan dan berbuat baik pada sesama Bukanlah kewajiban atau perintah yang datang dari Tuhan Melainkan diri kita sendiri yang mewajibkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!